Tiongkok telah mengungkapkan gambar konsep pertama pesawat pengebom siluman subsonic H-20 kepada publik yang menandai tonggak penting dalam upaya modernisasi Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat Cina Sebagai pesawat pengebom strategis, khusus pertama Tiongkok, proyek ambisius ini dipandang sebagai proyek strategis oleh PLA dan menandakan niat Tiongkok untuk meningkatkan kemampuan serangan jarak jauhnya H-20 diatur untuk menjadi elemen penting dari proyeksi kekuatan dan strategi penangkal Tiongkok yang secara langsung menentang dominasi kekuatan udara Amerika Serikat terutama dengan pesawat pengebom siluman B-21 Rider milik Angkatan Udara Amerika yang akan segera digunakan H-20 diharapkan menjadi aset yang sangat canggih dalam persenjataan strategis Tiongkok yang dirancang untuk jangkauan yang lebih luas, muatan yang besar, dan kemampuan bertahan yang lebih baik di lingkungan yang diperebutkan Meskipun detail teknis, spesifikasinya masih dirahasiakan Namun gambar konsepnya menampilkan desain sayap terbang yang mirip dengan desain pesawat pengebom siluman Amerika Serikat seperti B-2 Spirit dan B-21 Rider Bentuk ini meminimalkan visibilitas radar dan menyoroti penekanan Tiongkok pada misi penetrasi mendalam di lingkungan dengan ancaman tinggi yang bertujuan untuk menghindari deteksi radar dan rudal canggih H-20 mewakili desain asli yang mampu mengirimkan muatan nuklir dan konvensional dalam jarak yang cukup jauh Kemampuan ganda ini dapat menjadikan H-20 sebagai komponen penting dalam triad nuklir Tiongkok Menambahkan kaki udara yang kredibel pada kemampuan nuklir berbasis darat dan lautnya Peran seperti itu menempatkan H-20 sebagai penangkal yang kuat dan aset untuk proyeksi kekuatan jarak jauh H-20 diluncurkan saat Amerika Serikat bersiap untuk memperkenalkan B-21 Rider Pesawat pengebom siluman generasi berikutnya yang sangat dinanti-nanti untuk menggantikan armada pengebom B-1 dan B-2 yang sudah tua B-21 yang dijadwalkan untuk beroperasi pada pertengahan tahun 2020an Menggabungkan teknologi siluman mutakhir, arsitektur modular untuk peningkatan di masa depan dan opsi muatan yang lebih luas Jika H-20 Tiongkok menyamai bahkan sebagian dari kemampuan canggih B-21 Hal itu dapat meningkatkan kemampuan operasional PLA ke kemampuan operasional yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam misi pengeboman strategis dan serangan jarak jauh Baik H-20 dan B-21 Rider dirancang untuk lingkungan dengan ancaman tinggi dengan rudal permukaan ke udara dan sistem radar yang canggih Menggarisbawahi peran potensial mereka dalam penetrasi yang dalam di wilayah udara tidak bersahabat Dengan H-20, Tiongkok bertujuan untuk mencapai kemampuan yang dapat mengimbangi jangkauan dan efektivitas pesawat pengebom Amerika Yang memungkinkan militer China untuk beroperasi di seluruh wilayah yang secara tradisional didominasi oleh pasukan Amerika dan sekutu Meskipun spesifikasi pasti dari H-20 masih dirahasiakan, para analis berspekulasi bahwa pesawat ini dapat memiliki jangkauan operasional yang panjang Diperkirakan hingga 8.500 km Jangkauan ini akan memungkinkan pesawat ini untuk menyerang target di seluruh wilayah Indo-Pasifik dan mungkin lebih jauh lagi Selain itu, H-20 diharapkan dapat membawa muatan yang signifikan Yang berpotensi mencakup amunisi nuklir dan konvensional serta rudal jelajah jarak jauh Sebagai kesimpulan, peluncuran konsep H-20 oleh Tiongkok menandakan langkah penting dalam mengembangkan teknologi siluman asli dan ambisinya untuk bersaing dengan pesawat tercanggih di dunia Meskipun masih ada pertanyaan tentang spesifikasi dan jadwal operasional H-20, pengembangannya mengirimkan pesan yang jelas Tiongkok bertekad untuk mengamankan posisinya sebagai kekuatan militer global yang mampu menanggal atau menandingi kemampuan strategis Amerika Serikat Terima kasih telah menonton!